Boleh diceritakan, kita langsung kepada poin-poinnya Ibu, boleh diceritakan informasi yang kami terima bahwa Ibu Siti ini membawa anak dari majikan dari Ibu tempat bekerja di Taiwan, seperti apa Ibu kronologinya Ibu? Ya, awalnya sih mau putus kontrak, 3 bulan mau putus kontrak, kita diwajibkan kan lapor, bos, saya lapor, bos, saya mau pulang, mau putus kontrak, dayanya kayak begini, kenapa kok nggak sambung lagi? Nggak bos, nggak bisa, soalnya anak-anak saya kan si pada si Ibu, oke, terus dari situlah dia sibuk nyari peganti dia sama anak kaburan, udah 7 anak kaburan, satu pun nggak ada yang cocok, mana dia yang sakit titiknya Baik, Bu, supaya masyarakat ataupun tribuners yang mendengarkan tayangan ini tidak salah mengartikan, dikhawatirkan ini dituduh sebagai membawa secara pencurian dan sebagainya Nah, sebenarnya Bu, kalau untuk membawa anak di bawah umur, saya boleh tahu umur anak ini berapa, Bu? 26 sekarang Oh, sudah 26 tahun, oke, baik, bagaimana dengan dokumen-dokumen penerbangannya, Bu? Pasti memerlukan paspor dan sebagainya identitas-identitas, seperti apa, Bu? Berapa lama Ibu mempersiapkan ini dan dari mana Ibu mendapatkan dokumen-dokumen tersebut? Dari bos Oke, dari bos, artinya dari orang tua dari anak ini langsung ya? Oke, ya, baik, artinya kedua, oh mohon maaf, apakah orang tuanya masih lengkap, Bu? Yang sayang sama dia kan bapaknya, sudah meninggal 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu, oke, baik, artinya dia saat ini tinggal bersama ibunya selama ini, sama ibunya dan bersama Bu Siti, seperti itu? Waktu saya bawa ke Indonesia, bapaknya masih ada, setelah saya di Indonesia 2 tahun, bapaknya sudah meninggal Oke, artinya anak ini sudah berapa lama di Indonesia bersama Ibu? 4 tahun Sudah 4 tahun di Indonesia? 4 tahun lebih Selama 4 tahun ini belum pernah pulang lagi ke Taiwan? Belum Oke, Bu, seberapa optimis Ibu untuk merawat anak ini, Bu? Dan bagaimana cara menghidupinya? Bagaimana cara membiayai dan membesarkannya? Seberapa optimis, Ibu? Ya, segala upaya saya lakuin, jualan Apa kegiatan Ibu-Ibu saat ini? Jualan Jualan apa, Bu? Sembako Oh, sembako di depan rumah, seperti itu ya, Bu? Iya Iya Mohon maaf, apakah Ibu sudah menikah, berkeluarga, dan sudah dikaruniai anak juga? Sudah, sudah Bagaimana tanggapan dari anak 3? Anak 3 Anak 3 Artinya, semasa Ibu di Taiwan, memang sudah meninggalkan anak dan suami, seperti itu Ibu? Iya Oke, baik Bagaimana tanggapan dari anak-anak Ibu dan pihak keluarga, khususnya pihak keluarga inti Ibu? Dengan kehadiran dari anak ini? Menerima Menerima Apalagi yang anak kecil, dia nggak mau jauh sama ini Dia kan panggilnya A-A Oke, A-A ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya